Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, dan hari ini di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menjelaskan blower di solid board. Seperti ini, kita akan membuat 3 bahan, termasuk menjelaskan imperlur, tanpa mencari waktu, mari kita mulakan. Pertama pertama, kita menjelaskan rumah penjelaskan, pergi ke front plan. Atifit circle, klik poin ini hingga poin ini. Atifit center line, klik poin ini hingga center of circle. Atifit smart dimension, menjelaskan ruangan ini hingga 100 mm, dan menjelaskan ruangan ini hingga 85 mm. Atifit line, klik poin ini, dan poin bawah ruangan, poin bawah ruangan, klik poin bawah ruangan, klik poin bawah ruangan ini, dan menjelaskan ruangan ini, dan menjelaskan ruangan ini. Atifit revolver boss, klik poin bawah ruangan ini. Ok. Setelah itu, pergi ke front plan lagi. Atifit circle, klik poin ini hingga poin ini. Atifit smart dimension, klik poin ini, dan klik poin ini. menjelaskan ruangan ini hingga 100 mm, dan menjelaskan ruangan ini hingga 85 mm. Atifit extrude boss, menjelaskan parameter extrude 200 mm. Ok. menjelaskan ruangan ini, dan menjelaskan ruangan ini, dan menjelaskan ruangan ini. Atifit smart dimension, Letakkan parameter cuku adalah 85 mm. Atifit extrude boss. membuat parameter ekstrud 40 mm oke 80 fitur klik ini dan ini membuat parameter 3 mm oke guys kita lihat? chợ twitch nyatakan sudah habis setelah itu, klik vis dan klik ingin 80 fitur klik到输 ini hingga 김 80 fitur dimensi smart unit di media di ksh coupe is 25 mm 80 fitiscrut dan oke Lihat rumah coach sudah siap dan saya ingin mengubah warna bagian ini Klik alat ini Pilih krom, pilih ini, mungkin yang ini, bikin warna berwarna Oke, rumah coach sudah siap Lihat bahan seterusnya, kita akan menesankan impeller Sekarang kita akan membuat impeller Pergi ke plan yang tepat Klik krom, pilih ini, sampai krom ini Klik krom, pilih krom, pilih krom 200mm Aktifkan ekstrud boss, membuat parameter 1.5mm Oke Klik krom ini, dan klik krom Aktifkan krom, pilih krom ini, sampai krom ini Aktifkan dimensi krom, membuat krom 100mm Aktifkan art, pilih krom ini, sampai krom ini Aktifkan krom, pilih krom ini, membuat krom 38mm Klik poin ini, hingga poin ini, membuat 45mm Artifit Offset STT, klik art ini, membuat parameter 1.5mm, cek reverse, ok Klik poin ini, klik convert STT, artifit X10, klik arti ini, dan klik ini Artifit Offset STT, klik arti ini, dan klik arti ini, Artifit Offset Membuat parameter X-Root 63mm, ok Artifit Offset, klik arti ini, klik arti ini, klik arti ini, membuat kiri arti ini, Artifit Offset, klik arti ini, klik arti ini, klik arti ini, klik arti ini, dan klik convert STT Artifit Offset, klik arti ini, dan klik arti ini, dan klik arti ini, membuat kiri arti ini, Artifit Offset, arti membawai 1.5mm, ok Artifit Offset, arti arti ini, dan klik arti ini, dan klik arti arti ini, klik arti menit Diameter kering adalah 25mm, aktifkan Extrude Bos, membuat parameter Extrude 50mm. Oke. Lihat empelnya sudah siap, dan sekarang saya ingin mengubah warna empelnya. Klik alat ini. Pilih aluminium. Pilih aluminium. Oke. Setelah ini kita akan membuat nozzle. Pilih aluminium. Pergi ke jenis. Lihat jenis tengah. Klik ke jenis tengah. Lihat jenis tengah. Klik ke jenis tengah. Dan jenis tengah. Lihat jenis tengah. Klik peterangan tuapan ini. Dan untuk selatan ini. Komen ini, hancur 39,3cm. Klik ke jenis tengah. Pergi ke jenis tengah. 80 feet offset, klik line ini, membuat parameter offset 3mm OK 80 feet line, klik point ini hingga point ini 80 feet 3, menutup line ini 80 feet line lagi, klik point ini hingga point ini 80 feet edge depth, klik point ini 80 feet trim, menutup line ini 80 feet revolve boss, klik point ini Nah, klik bariga-baliga panel ini, dan klik di specialized 75 feet TL, MO V2 اس sexy size page, menutup ini klik convert stt aktif extrude boss make extrude parameter 5mm oke klik klik face klik sketch klik edge klik convert stt aktif offset entities klik circle ok aktif extrude boss make extrude parameter 3mm cek direction 2 make extrude parameter 3mm setelah mungkin 5mm oke lihat nozzle sudah siap klik klik tool ini untuk mengubah warna pilih pilih ini oke oke dan sekarang kita akan mengambil pilih 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 oke oke setelah itu insert impeller dan nozzle pilih 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 dan pilih 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 dan fas ini apa? coba lagi, klik fas ini dan fas ini oke, akhirnya klik fas ini ke fas ini oke klik fas ini ke fas ini pilih distan mat, membuat distan parameter 2mm dan cek dimensi flip, oke melihat penutup sudah siap melihat penutup sudah bergerak saya pikir ini akhir tutorial ini saya harap Anda menikmati tutorial ini dan menyukainya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati